Pada saat itu si begawan tadi Sutekno Yogi tadi bersemeti dan mengatakan bahwa si Gondomono itu masih hidup namun berada di dasar sumur Lalu si tadi kaget si Yomuduro tadi kaget lalu mencari, meminta bantuan si Sutekno Yogi mencari keberadaan luweng atau sumur tersebut yang didalamnya ada si Gondomono tadi Nah akhirnya dia berangkat, keduanya berangkat mencari sumur tersebut, ketika setelah sampai menemui tempat di mana sumur tersebut si Sutekno Yogi berubah menjadi seekor landak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang Epos Mahabharata Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam Epos tersebut Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit Mas Gurit, kemarin kan pernah bercerita tentang lahirnya para Pandawan dan Kurawa Terus sekarang ada cerita apa lagi yang terkait dengan negara Astina Mas? Mas ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita ini Ya Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya Namun sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, saya akan menyapa teman-teman dulu yang telah menyaksikan video kita dari awal hingga sampai sekarang Saya ucapkan terima kasih Semoga informasi yang kami berikan, saya dan Mas Bayu berikan mampu menambah referensi tentang lakon-lakon apa saja yang ada di dalam Epos Mahabharata Nah, menyangkut pertanyaannya Mas Bayu tentang setelah kelahiran para Pandawa dan Kurawa ada konflik apalagi seperti itu ya Nah, ada suatu cerita Mas Bayu Nah, ketika kemarin saya telah menceritakan bahwa Gendari, Dewi Gendari dan Suman Gendari itu dinikahkan dengan si Destorastro, kakak dari Pandu dan melahirkan para Kurawa yang berjumlah seratus Nah, pada saat itu si Dewi Gendari tadi dan Suman atau Sengkuni, Haryo Suman atau Sengkuni Itu sedang memikirkan tentang bagaimana nasib para Kurawa yang berjumlah seratus tersebut Dan bagaimana bisa membuat para Kurawa nantinya keturunannya Gendari tadi Isok urib mulia, isok mukti nyokrawati maudendo, istilahnya seperti itu Mas Bayu Nah, akhirnya suatu ketika pada saat itu Mas Bayu Datang utusan dari negara Perenggondani Di negara Perenggondani itu membawa surat ditujukan untuk yang Prabu Pandu Dari negara Perenggondani untuk negara Astina Nah, dan isinya itu mengabarkan perihal si Prabu Trembuko Trembuko Raja Negara Perenggondani yang kemarin saya ceritakan Mengguru kepada Pandu, mengguru Sastro Jindro Nah, pada saat itu mengabarkan si Prabu Trembuko tadi tidak bisa datang di hari Pasewakan di negara Astina Karena ada beberapa hal, ada beberapa penyebab Mas Bayu Nah, pada saat itu surat tersebut ingin diberikan kepada si Prabu Pandu langsung Namun, kalau si Sekundi tadi oleh si Suman tadi diminta Mas Bayu Nah, diminta pada saat itu si Suman tadi akhirnya menggunakan akal liciknya Menggunakan akal bulusnya dengan agar dia bisa menjadi pateh di negara Astina Nah, dia harus melengsarkan pateh yang ada pada saat itu yaitu si Gondomono Nah, pada saat itu si Suman tadi mengganti surat tadi, surat dari Perenggondani tadi dengan surat tantangan Mas Bayu Jadi surat tantangan perang negara Perenggondani menantang perang negara Astina itu tadi Jadi itu suratnya diganti oleh si Suman ya Mas? Nah, dia berpikiran bahwa kalau nantinya dia menjadi pateh di negara Astina Nah, pasti nanti dia akan gampang untuk nguliknya kamuktennya keponanya perang negara Perenggondani itu tadi Bapak kan niatnya baik ya Mas? Nah, niatnya baik Nah, pada saat itu si Sekundi tadi lalu membuat rekaiannya dengan mengadu domba itu tadi Mengganti surat tantangan tadi Mengadu domba negara Perenggondani dan negara Astina itu tadi Mas Bayu Lalu di Suman, surat tersebut akan diserahkan kepada Prabu Pandu itu tadi Nah, di negara Astina pada saat itu Prabu Pandu tadi bersama patehnya yaitu si Gondomono Itu sedang memikirkan tentang negara Perenggondani Prabu Terembuku tadi Yang istilahnya kok rasuan-suan anonin negara Astina Nah, pada saat itu kan muridnya Prabu Pandu Nah, muridnya Prabu Pandu juga negara Perenggondani kan masih di bawah pemerintahan negara Astina Nah, tiba-tiba itu Sengkuni atau Suman tadi datang membawa surat yang telah ia ganti itu tadi Ia palsukan tadi Nah, lalu diberikan kepada si Prabu Pandu Akhirnya pada saat itu setelah membaca surat tersebut Dia percaya nggak itu Mas? Nah, pada saat itu setelah membaca surat tersebut Mas Bayu, Sang Raja tadi Kaget melihat surat tantangan itu tadi Dia mempercayai si surat tadi Dan suasana Pak Raja itu menjadi tegang Karena jika Pandu marah itu sangat luar biasa Bahkan Dewa-Dewa pun bisa takut jika Pandu itu marah Akhirnya si Prabu Pandu tadi merasa disepelekan Malah Karusi Sengkuni itu istilahnya diobor-obori Untuk memancing amarah si Prabu Pandu tadi Agar bisa mengadu domba negara Astina dan negara Perenggondani tadi Nah, Sang Raja akhirnya mengutu si Gondomono itu tadi Patihnya si Gondomono mati Untuk pergi ke negara Perenggondani Setelah untuk meneliti lah apakah benar seperti itu Nah, Gondomono pada saat itu belum mempercayai surat yang dibawa oleh si Sengkuni Nah, Sengkuni itu tadi dia merasakan ada hal yang ganjil pada saat itu Nah, maka pada saat itu ia meminta izin kepada si Sang Raja tadi Untuk berangkat sendiri ke negara Perenggondani Untuk memastikan kebenaran akan hal itu Nah, kalau jika si Gondomono dibawa Setelah digawani prajurit Maka takut ini menjadi salah paham Dikirau nantang perang tenan seperti itu Nah, pada saat itu si Gondomono itu akhirnya diberi izin untuk berangkat sendirian Menuju ke Perenggondani Berangkatlah si Gondomono Lalu si Suman tadi meminta izin setelah Mengawat-ngawati sokokaduan dan membawa pasukan Nah, akhirnya si Prabu Pandu tadi mengizinkan dengan syarat Setelah Jangan 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 sampai ketahuan prajurit dari negara Perenggondani tersebut Mas Bayu Si Suman tadi Istilahnya bersedia Seperti itu Lalu berangkat membawa si para kurawah Mas Bayu Nah, singkat cerita Sebelum si Patih Gondomono itu sampai di negara Perenggondani Ternyata si diam-diam Si Suman atau Singkuni tadi telah sampai duluan di negara Perenggondani tersebut Mas Bayu Itu apa yang itu disana? Pada saat itu bertemu dengan anak-anak si Prabu Trembuko Yaitu si Arimba dan kadang Brojo Ada Brojo Dento dan Brojo Mesti Pada saat itu mengatakan hal yang tidak istilahnya Ngompori Untuk memanas-manasi Mengadu domba Memanas-manasi Agar nantinya Jika si Gondomono itu datang ke negara Perenggondani Mengira bahwa Istilahnya nyepelek ini Kalau Perenggondani tidak ada pasukan Dewi Seperti itu Akhirnya Dan si anak-anak dari Trembuko tadi Itu termakan omongannya si Suman atau Singkuni itu tadi Mas Bayu Nah, akhirnya Si anak-anak Perenggondani itu tadi Si Kak Arimba dan Brojo Dento dan Brojo tadi Termakan omongannya si Singkuni itu tadi Akhirnya si negara Perenggondani bersiap-siap Menyiapkan pasukan untuk melawan si Gondomono tadi Namun kan Gondomono itu walaupun sendirian Dia adalah murid dari Batoro Bayu Dia memiliki kesatian dan ulah geridan yang perang Yang sangat luar biasa Mas Bayu Nah, singkat cerita pada saat itu Gondomono tadi Telah sampai di pintu masuk negara Perenggondani Mas Bayu Nah, namun pada saat itu Sudah dihadang oleh anak-anak Prabu Trembuko Jadi sudah anak-anak Trembuko dan prajurutnya sudah siap Sudah siap pada saat itu Mengira si Gondomono itu datang untuk membunuh si Prabu Trembuko Nah, karena diobor-obori, dikompori oleh si Singkuni itu tadi Nah, akhirnya Gondomono itu kaget mendengar kabar tersebut Dari mana Dia mencoba menjelaskan maksudnya Kedatangannya di negara Perenggondani tersebut Namun karena anak-anaknya Arimbo tadi Anak-anaknya si Trembuko yaitu Arimbo dan sebagainya Dia telah istilahnya sudah gelap mata Gelap mata karena omongannya si Singkuni tadi Dia akhirnya tidak menggagas omongannya si Gondomono Lalu berperang melawan si Gondomono tadi Gondomono akhirnya dipukul oleh si Arimbo tadi Terjadi peperangan akhirnya si Gondomono melawan prajurit-prajurit negara Perenggondani Pada saat itu Mas Bayu Nah, Gondomono itu hanya sendirian melawan dikepung musuh Perenggondani Prajurit Raksasa yang sangat banyak sekali Mas Bayu Nah, pada saat itu Singkuni yang tadinya membawa pasukan tadi Itu untuk menjaga Gondomono tadi Malah ikut menyerang si Gondomono itu tadi Para Kurawa tadi Si Singkuni yang membawa para Kurawa Istilahnya izin kepada si Prabu Pandu Untuk ngawat-ngawat di Gondomono Barang ngerti si Gondomono tadi Berperang melawan prajurit Raksasa Malah istilahnya menyerang si Gondomono itu tadi Mas Bayu Licek ya itu Mas? Licek sekali pada saat itu Si Singkuni atau Suman itu tadi Nah, Gondomono itu Seketika melihat kelebatan si Suman tadi Itu Singkuni tadi Lalu dia itu mengejar si Suman tadi Namun dihadang lagi oleh si Arimbo itu tadi Nah, tadi si Gondomono sudah mengetahui bahwa Oh, itu perbuatannya si Suman Karena kok si Gondomono itu diserang Kok orang malah menyerang si Gondomono itu tadi Akhirnya pada saat mengejar si Suman tadi Dihadang oleh Arimbo Dan seketika si Gondomono tadi berhasil masuk ke perangkap atau luang Perangkapnya itu berwujud luang atau sumur Oh, sumur ya Sumur yang telah dibuat dan dibersiapkan untuk menjebak si Gondomono itu tadi Mas Bayu Nah, Gondomono akhirnya masuk ke dalam sumur tersebut Si Patis Singkuni tadi melihat kejadian tersebut Mengutus prajuritnya dan Pak Arimbo tadi Memasukkan batuan ke dalam Ngubur Mengubur si Gondomono yang berada di dalam sumur itu tadi Dengan batu-batuan tadi Akhirnya Gondomono akhirnya tertimbun dengan batu-batuan tadi Nah, Suman lalu Melihat si Gondomono itu sudah istilahnya Ngerti yang Wimau sudah tewas Mengira si Gondomono tewas tadi Lalu senang di hatinya Senang sekali Berarti Kelangguan Patis istilahnya di Sotak Jalu Akhirnya pergi ke negara Asina Mengabarkan kepada asang Prabu Pandu Bahwa si Gondomono itu akhirnya mati Mas Bayu Berarti dia itu kembali ke negara Asina Untuk mengabarkan bahwa Gondomono telah mati ya Mas? Ya, benar sekali Mas Bayu Karena itu mulanya dia sendiri ya Ya, benar sekali Mas Bayu Terus selanjutnya gimana Mas Grit Sebelum Mas Grit cerita lebih lanjut Silahkan diminum Oh ya, ya Mas Bayu Mungkin Saya juga penasaran tentang cerita tersebut Tapi sebenarnya kita minum kopi dulu Nah, terus selanjutnya gimana Mas Grit itu Setelah dia lapor kepada Prabu Pandu Nah, pada saat itu di negara Asina Di kedata negara Asina Prabu Pandu tersebut sedang menunggu Kedatangan Dutan ya tadi Si Gopate Gondomono tadi Setelah di Kongkon menyatakan Apakah benar surat tantangan tersebut Namun yang datang hanya si Suman itu tadi Suman lalu mengabarkan bahwa si Gondomono telah tewas Padahal yang membuat tewas itu adalah juga si Suman itu tadi Nah, pada saat itu si Prabu Pandu tadi Sedih dan berduka Karena si Gondomono itu dikatakan bahwa Gondomono ini termasuk Pate yang sangat disayangi Oleh si Pandu tadi Lumayan dekat hubungannya dengan si Prabu Pandu tadi Sang Raja itu berduka Lalu ada juga si Destorastro pada saat itu Destorastro lalu meminta kedudukan Pate Karena si Gondomono telah tewas tadi Kedudukan atau pangkat Pate tadi Diminta Destorastro untuk diberikan kepada si Haryo Suman atau Sungkuni itu tadi Lalu Sang Raja pada saat itu Seketika mewini sudah si Suman Atau Sungkuni tadi menggantikan si Gondomono Menjadi Pate negara Astina itu tadi Jadi berhasil cara yang dibuat si Suman itu tadi Menjadikannya dia Pate di negara Astina tersebut Mas Bayu Dia menjadi Pate dengan cara mengadu Dumba itu Ya, benar sekali Nah, pada saat itu Namun ada salah satu yang masih curiga Yaitu si Yomawiduro Yomawiduro itu ada merasa Masih merasa ada yang ganjal Atas pengangkatan Sengkuni Atau Suman menjadi Pate di negara Astina tersebut Lalu dia akhirnya pergi Untuk menyelidiki apakah benar si Gondomono itu Dewas Mas Bayu Nah, pergilah si Yomawiduro tadi Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan Ia bertemu dengan begawan yang bernama Begawan Sutik Nayogi Begawan tersebut mengatakan bahwa Dia itu kebetulan sedang mencari si Yomawiduro Malah ketemu Nah, pada saat itu Mengatakan bahwa si anaknya Sutik Nayogi tadi Sutik Nayogi tadi Memiliki anak perempuan Dan anak perempuan tersebut bernama Sutik Nawati Nah, anak perempuan tersebut Bermimpi bertemu dengan si Yomawiduro Dan bermimpi juga dinikahi oleh si Yomawiduro itu tadi Lalu si Yomawiduro tadi Istilahnya mengajukan syarat Ya, aku gelap di Pekmantu Karena wakamun Yang ini Si begawan Sutik Nayogi tadi Diminta bantuan untuk mencari si Gondomono itu tadi Mas Bayu Akhirnya Nah, pada saat itu si begawan Tadi Sutik Nayogi tadi bersemeti Nah, bersemeti dan mengatakan bahwa Si Gondomono itu masih hidup Namun berada di dasar sumur Lalu si... Tadi kaget si Yomawiduro tadi Kaget Lalu mencari Meminta bantuan si Sutik Nayogi Mencari keberadaan luang atau sumur tersebut Yang didalamnya ada si Gondomono tadi Nah, akhirnya dia berangkat Keduanya berangkat mencari sumur tersebut Nah, ketika setelah sampai Menemui tempat di mana sumur tersebut Si Sutik Nayogi berubah menjadi seekor landak Dalam serat Pustokorojo Pegawan Sutik Nayogi tadi Berubah menjadi seekor landak Landak putih Mas Bayu Menjadi seekor landak putih Landak putih terus masuk ke dalam sumur Lalu mengangkat si Gondomono Singkat cerita bisa mengangkat si Gondomono Yang ternyata berada di dasar sumur Diangkatnya ke permukaan sumur Nah, pada saat itu kondisi si Gondomono Juga luka-luka Luka parah Namun pada saat itu belum mati Belum mati, masih hidup Namun keadaan pingsan Mas Bayu Tidak bisa apa-apa Karena lukanya sangat banyak sekali Lalu si... Abis diserang Ya, abis diserang mati-matian itu tadi Lalu si Sutik Nayogi Istilahnya mengobati si Gondomono Hingga membuatnya sadar dan sembuh itu tadi Nah, setelah kembali pulih Mas Bayu Kekuatan si Gondomono pulih Akhirnya si Yomowiduro tadi Menceritakan apa yang telah terjadi di negara Astina Tentang pengangkatan si Pateh Singkuni menjadi Pateh itu tadi Dan juga si Gondomono pun juga menceritakan Apa yang telah terjadi di peperangan tadi Ada pasukan prajurit dan negara Astina Nah, bukannya membantu dia menyerang negara Peringuntani Namun pasukan-pasukan yang dipimpin Singkuni itu malah menyerang dirinya itu tadi Nah, akhirnya pada saat itu timbul suatu kecurigaan bahwa Perbuatan pengangkat, ada udang dibalik batu di atas pengangkatan si Singkuni menjadi Pateh tersebut Akhirnya si Yomowiduro beserta si Gondomono tadi kembali ke negara Astina Nah, setelah itu Suman menjadi Pateh Sehingga cerita dia menjadi Pateh di negara Astina Mas Bayu Nah, pada saat itu karena si Gondomono itu juga memiliki istri Istilahnya si Suman tadi ingin memperhistri jandanya si Gondomono itu tadi Istilah Gondomono sudah mati tadi Nah, suatu ketika si Suman tadi atau Singkuni tadi datang ke Patian Dan mengabarkan kepada istri Gondomono bahwa si Gondomono telah mati Suaminya itu telah mati di peperangan Sedih hati si istrinya tadi, istri dari Gondomono Lalu Suman pada saat itu istilahnya nggodo Istri rasa bingung Mengkau kuitapek bojo Namun istrinya tadi tidak mau Namun Suman pada saat itu terus memaksa ingin memperhistri Gondomono tadi Lalu istri tadi istilahnya bunuh diri Jadi sumpah tinimbang aku tadi bojo mulung Aku lampus diri atau bunuh diri Nah, pada saat itu karena si dipepet terus dari Suman Akhirnya keris tersebut menancap di perut si Anu tadi Si istrinya Gondomono itu tadi Ada versi yang mengatakan bahwa itu Suman mengancap dengan sebuah keris Jika orang mau keris ini bakal tak langsangnya ngeketengmu, tak pateni, gue tak pateni Seperti aja Namun pada saat itu si istri Gondomono malah menancapkan dirinya sendiri ke keris si Suman itu tadi Singkat cerita si Suman tadi kebingungan setelah melihat istri Gondomono itu tak dimati Mas Bayu Dia kebingungan, akhirnya dia kabur dari kepatian Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Lalu pada saat itu Gondomono pun datang Setelah Suman pergi Gondomono datang ke kepatian tadi Nah kaget melihat sih Istrinya telah mati itu tadi Dia sedih sekali Menerima musibah Menerima musibah lagi Istrinya yang mati tadi Wah sudah istilahnya Sudah dari medan perang Dia berperang melawan para raksasa Mas dia kalah Setelah itu pulang kok istrinya mati tadi Nah lalu dia bertanya kepada emban yang berada di kepatian Mengatakan bahwa Baru saja Sengkuni datang ke kepatian Dan mengatakan bahwa si Raden Gondomono tadi telah meninggal Wah si malah semakin marah si Gondomono Setelah apa yang diperbuat oleh Sengkuni di peperangan Malah sekarang dia membunuh istrinya Tadi semakin marah si Gondomono Puncak kemarahannya dia mencari si Suman itu tadi Mas Bayu Nah dia melihat kelebatan Suman Dia dioyak lah Si Suman pun kaget juga Gondomono diurip Seperti itu Dia berlari Akhirnya canda oleh si Gondomono tadi dihancak Lalu Gondomono setelahnya mengatakan Yang kepingin pati Ojo ngonu kicaramu Seperti itu Nyiksa aku Bojoku hingga Bojoku mati Nah tidak terima Akhirnya si Suman tadi dihajar Habis-habisan oleh si Gondomono itu tadi Salah mati ya Pak? Bukan Pertanyaan itu si Gondomono itu mengamuk habis-habisan Menghajar si Suman Hingga wujudnya si Suman tadi Berubah Mas Bayu Wujud Suman yang mau ditampan Dia menjadi Malih belepotan Ada seperti kayak orang stroke Seperti itu Mulutnya juga menjadi cedal Seperti itu Nah Suman itu akhirnya yang Sudah hancur raganya Berubah tadi Badannya itu sudah Tidak menjadi seorang kesatria Yang taman tadi Dia berlari merangkak Karena sudah Kesakitan Jadi merangkak menghadap Sang Prabu tadi Sang Prabu Panu tadi Meminta pertolongan Bahwa mengatakan bahwa Gondomono yang telah menghajarnya Seperti itu Adik Setorastro Pada situ mengamuk Mas Bayu Tidak terima Karena si Suman kan Adik Istilahnya Adik Ipar Adik Iparnya Adik Igendari Tadi Karus Setorastro kan Adik Ipar Tidak terima si Adik Iparnya tadi Dihajar itu tadi Lalu Akhirnya pada saat itu Si Prabu Pandu tadi Menemui si Gondomono Nah pada saat itu Si Gondomono itu menjelaskan Setelah menemui Pandu Dia mencoba menjelaskan Apa yang telah terjadi Mencoba menjelaskan Apa yang terjadi Atas dirinya Kejadian yang menimpanya Namun pada saat itu Si Pandu tadi Tidak mempercayai Apa yang dikatakan Oleh si Gondomono Tidak percaya Lalu si Akhirnya karena si Pandu Itu juga gelap mata Dia akhirnya mengusir Si Gondomono tadi Dari negara Astina Nah pada saat itu Walaupun si Gondomono itu sedih Atas lakon apa yang telah Ia sandang Ia terima Namun dia menerima Dengan ikhlas Dan menganggap Bahwa Prabu Pandu itu Tetap menjadi gurunya Walaupun Prabu Pandu sudah Mengusirnya Seperti itu Lalu si Gondomono itu Pergi dari negara Dan kembali ke negaranya Di negara Pancala Mas Bayu Nah setelah si Gondomono itu Pergi tadi Tidak bersama Selama Yomowiduro tadi Datang Menceritakan apa yang telah terjadi Dan membawa Barang bukti Barang bukti itu tadi Kepada Prabu Pandu Kepada Prabu Pandu Disitu Pandu baru Merasa menyesal Atas keputusan yang Ya perbuat Nah ibaratnya Biar keuntang Gondomono Urung karuan Gondomono Gelemne Dan juga Dia telah memilih Sudah sih Suman menjadi Patih dari negara Asinat itu tadi Sabdo Pandu Tauratu Tan Kenowo Lawali Ibaratnya Menjadi seorang raja Sabdana itu Tidak boleh berubah-ubah Seperti itu Mas Bayu Nah Setelah kejadian tersebut Nah Singkat cerita Gondomono telah diusir Tiba-tiba Pada itu Datang Prabu Tremboko Raja Negara Peringuntan Itu mengamuk Mas Bayu Mengamuk di negara Astina Prabu Pandu Mengetawi Lalu maju melawan Pada saat itu Melawan Prabu Tremboko Itu tadi Keduanya Lalu berperang Mas Bayu Berperang Menggunakan pusaka sakti Si Tremboko Saya kemarin ceritakan Memiliki Salah satu pusaka Dari negara Astina Yang bernama Keris Kolonada Dan si Pulanggeni Yang mempunyai Adalah si Pandu Jadi keduanya Berperang melawan Menggunakan keris Kolonada Dan Pulanggeni Terjadi perang besar Pada saat itu Antara Guru Tremboko Dan si Prabu Pandu Itu tadi Nah guru dan murid Itu tadi Keris Pulanggeni Ternyata Berhasil mengenai Dada Tremboko Berhasil meropek Dada Tremboko Dan Pada saat itu Si Tremboko tadi Mengaku takluk Mengaku menyerah Kepada si Prabu Pandu Dan mengatakan Bahwa dia itu Ingin mati Di tangan Prabu Pandu Gurunya tersebut Nah si Prabu Pandu Akhirnya Mengijani Tremboko Lalu mengucapkan Mantra-mantra Sastro Cinto Yang telah diajari Pandu Seketika Saat Pandu itu Ingin menyempurnakan Si Tremboko tadi Tanpa sengaja Keris Kolonada Yang dibawa oleh Tremboko Tadi Mengenai tubuhnya Si Prabu Pandu Itu tadi Mas Bayu Hingga membuatnya Kesakitan Dan waktu itu Bengisan Mas Bayu Nah belum tewas Nah belum tewas Prabu Tremboko Namun pada saat itu Telah mati Muksuo Setelah itu Tremboko Mati Muksuo Prabu Pandu Tadi bingsan Karena terkena Pusaka Kelis Kolonada Pusaka negara Asti Nah itu tadi Brotosion Akhirnya membawa Pandu Kedalam negara Asti Nah itu tadi Mas Bayu Nah itu tadi Sedikit cerita Tentang Gondomonolu Kelincikan Si Patih Sengkuni Tadi Kelincikan Si Haryo Suman Itu tadi Untuk Merebut Tahta Menjadi seorang Patih Di negara Astina Tadi dengan Mengadu domba Negara Peringuntani Dan negara Astina Hingga membuat Patih Gondomono Bisa lengser Dan diusir Dari negara Astina Itu tadi Mas Bayu Terima kasih ya Mas Kurita Tadi Nanti Ada kelanjutannya Ada Mas Bayu Tolong Mas Kurita Ceritakan lagi Nah itu Cerita dari Mas Kurita Tentang Kisah Kelincikan Sengkuni Yang ingin Rebut Gondomono Menjadi patih Ya Mas Kurita Kedudukan Pantih di negara Astina Mas Bayu Mudah-mudahan Cerita tadi Bisa menambah Wawasan Untuk kita Semuanya Dan apabila Ada salah-salah kata Kami mohon maaf Tetap ikuti Video kita Selanjutnya Tetap di Salam Budaya Nusantara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa